Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan mereview kostik takatik ketik pakar umpan silang POTW termantul-mantul Oke disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelara Merdeka Kabupaten Sukoharjo Terjadi pertandingan antara Belanda dan juga tentunya lawan Open Sharing Channel Dan juga tentunya teman-teman semua disini Open Sharing Channel akan mereview kostik takatik ketik POTW termantul-mantul Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pakar umpan silang takatik kelang Dan juga tentunya teman-teman semua disini gue sengaja menggunakan formasi 32-32 defaultnya Belanda ya teman-teman semua Sehingga teman-teman semua ini akan memaksimalkan potensi dari si kostik takatik-ketik dipasangkan menjadi LMF termantul-mantul Lain saja teman-teman semua disana kostik namun diserebet-rebet awal kembali lawan Open Sharing Channel Namun disana masih ada kostik bisa memutus bola berikan umpan cantik Manis Manjaустera Primadona Disana usimen tekemen-kemen berikan keberapaan destroy berikan pendangan cantik Manis Manjaустera Primadona Terawal dari potongan dari Kostik tak ketik-ketik Umpan lintas samudra kepada OC main, teke main-ke main Dan juga tentunya finishing yang sangat cantik Manis macam senang primadona dari Rudvan Nistroy Yang membuat kedudukan menjadi 1-0 Termantul-mantul ngeri giri-gini Nah ini nih teman-teman semua si Kostik juga kayaknya ball winningnya cukup bagus Teman-teman semua untuk LMF ya teman-teman semua Karena kamu bandingkan dengan LB ya jauh pasti lebih bagus LB teman-teman semua Cuma ketika gue pasangkan si Kostik tak ketik-ketik menjadi LMF ini Teman-teman semua dia ya cukup bagus juga teman-teman semua Untuk bisa memutus pola penyerangan lawan gue Namun disana masih ada Jemez Manis macam senang primadona 1-2 kembali Berikan kepada Jemez kembali Langsung saja disana OC main, teke main-ke main Langsung saja kita berikan kepada Kostik La 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 Kovani Staroy Padahal gue niatnya pengen ngumpan kepada si Kostik tak ketik-ketik teman-teman semua Tapi tidak apa-apa disana masih ada barela Mencoba berikan kepada Kostik tak ketik-ketik kembali Berikan umpan cantik manis macam senang primadona Berikan kepada Kostik Lanjut saja teman-teman semua kita berikan Stunning Cross termantul-mantul Disana dosi main, teke main, kemen Astagfirullahaladzim Gila, 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 gila Kita akan mencoba untuk menggunakan spam-spam crossing Manis macam senang primadona Untuk memaksimalkan potensi dari si Kostik tak ketik-ketik ini Geri, 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 geri Spam crossing di bawah Senggol dikit dong Dan juga tentunya teman-teman semua nampaknya Lawana pencaring channel ini cukup kebingungan juga Untuk membangun pola penyerangan Karena tentunya teman-teman semua disini Gue menggunakan formasi 32-32 Formasi defaultnya Belanda Dimana berbeda dengan 32-32 yang versi standar Kalau 32-32 versi standar ini Dia lebih melebar teman-teman semua Nah kalau 32-32 yang versi timnas Belanda ini Teman-teman semua dia itu lebih rapat Sehingga teman-teman semua itu akan enak banget Ketika kamu menggunakan metode umpan-umpan Cantik manis manis jemput senang primadona Untuk membangun pola penyerangan kamu Lanjut saja teman-teman semua disana The fridge kita mencoba untuk berikan kepada James kembali Oke disana James Kita berikan umpan namun dipotong kembali Teman-teman semua disana ada Pedri Berikan kepada Tonali tak keli-keli Diberikan kepada HKM Lanjut saja disana HKM Berikan kepada Tonali kembali Mencoba membangun serangan Namun dipotong kembali Langsung saja disana Ruth Van Destroy Kita berikan kepada Kimetsu Kimochi Kimochi Oke disana Kostik tak ketik-ketik kembali Lanjut saja teman-teman semua nampaknya Lawan open sharing channel udah pasrah nih Kita berikan standing cross Berikan kepada HKM Kemen-kemen Terbitator Bisa kamu lihat teman-teman semua Tadi back kanan lawan gue itu Kebingungan teman-teman semua Antara mau ngejar Kostik yang melebar Atau ingin ke tengah Untuk menghalau sundulan cantik manis 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 jemput senang primadona Sehingga teman-teman semua posisioning Dari back kanan lawan gue itu Menjadi posisi yang nanggung Dan juga tentunya Karena umpan yang sangat cantik manis 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 jemput senang primadona Dari sang pakar umpan silang Kostik tak ketik-ketik Umpan manis manis jemput senang primadona Yang tentunya berhasil disundul Tak kudul-kudul oleh Oshimentekemenkementer Mantul-mantul Giri-geri-geri-geri Lanjut saja teman-teman semua Disini kalau kamu lihat teman-teman semua Di dua goal open sharing channel Dua-duanya peran penting dari Kostik tak ketik-ketik Yang pertama teman-teman semua Goal pertama dari potongan Dari Kostik tak ketik-ketik Dan juga tentunya Umpan lintas samudera Yang tentunya bisa dikonversikan Menjadi goal oleh Kemudian teman-teman semua Di goal keduanya Teman-teman semua umpan Stunning cross-teros-teros Dari Kostik kembali Lanjut saja disana Kostik Namun sudah bisa diserebet-serebet Kembali lawan open sharing channel Nampaknya teman-teman semua Sekarang lawan open sharing channel Kayaknya menggunakan 5 back sih teman-teman semua Jadi bisa kamu lihat teman-teman semua Si Kostik tak ketik-ketik Jadi agak sulit untuk bergerak Karena tentunya ketika lawan gue ini Menggunakan 5 back teman-teman semua Jadi ruang di samping yang cukup kosong Teman-teman semua itu menjadi penuh Karena tentunya backnya menjadi lebih menyamping Sehingga tertidak tersedia ruang yang cukup Teman-teman semua Untuk si Kostik Untuk bisa memberikan umpan cantik Manis mencampusnya Pemadona Lanjut saja Gila 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 Langsung dibayar kontan Dibayar lunas oleh lawan open sharing channel Teman-teman semua Seakan-akan tidak mau kalah Dengan open sharing channel Dia juga menggunakan umpan-umpan silang Untuk membobol gawang open sharing channel Ngeri giri 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 Dan nampaknya teman-teman semua disini Kita sudah beres ya babak pertama Dengan keunggulan 2-1 termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua Di bawah kedua ini Gue langsung aja Akan memasukkan Erling Haaland Taklan-Klan Teman-teman semua Super subter Mantul-mantul Tapi yang versi pemburu golnya ya Teman-teman semua Karena tentunya Gue sebenarnya lebih suka Erling Haaland Taklan-Klan Yang gaya permainannya adalah Pemburu gol Daripada yang gaya permainannya adalah Pemburu peluang Taklan-Klan Lanjut saja teman-teman semua Nampaknya lawan open sharing channel Mencoba untuk mendominasi Lapangan tengah kembali Namun disana Masih ada Erling Haaland Taklan-Klan Mencoba berikan umpan Lintas samudera Kepada Leao kembali Lanjut saja disana Leao Mau kemana kamu deh Wanjai gila-gila Berani-beraninya pak Dia untuk langsung saja Mepetin ke dalam kotak penalti Namun disana Masih ada Quagvardiol Berikan kepada Kimmich Kimmochi Kimmochi kembali Disana kostik Takatik-ketik Satu dua kembali Berikan kepada Meshi Takasikasi Langsung saja kita berikan Kepada kostik Takatik-ketik Disana kostik Lanjut saja Berikan umpan terobos Namun dipotong kembali oleh Rudiger Termantul-mantul Bener pak Dia menggunakan Lima back pak Jadi gue cukup sulit Teman-teman semua Tadi gue bingung pak Gue pengen ke samping Itu ada yang jaga Gue pengen beri umpan terobos Kedepan Udah ditunggu sama Rudiger Karena tentunya Lawan gue ini Menggunakan Tiga center back Termantul-mantul Dan lawan gue ini Cukup cerdas Teman-teman semua Karena tentunya Di bawah kedua ini Dia menedak Langsung menggunakan Strategi lima back Untuk meredam ketajaman Dari si kostik Takatik-ketik Tapi tidak apa-apa Teman-teman semua Di sana kostik Kita berikan umpan terobos Manis majam Sera Prima Dona Dipukul rata kembali Teman-teman semua Lalu saja teman-teman semua Kita berikan kebeda kostik Kembali Bisa lolos Kita berikan standing cross Di sana ada Jamet 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 Gila Gila Si jametnya Nggak loncat dong Gila Gila Padahal itu si jamet Udah enak banget tuh Teman-teman semua Kalau tinggal loncat Lalu saja teman-teman semua Di sana kostik Kita berikan umpan Cantik manis majam Sera Prima Dona Ering Kalan Umpan yang sangat cantik Manis majam Sera Prima Dona Dari kostik Kita ketik-ketik Teman-teman semua Dan juga tentunya Ini menentukan Bahwa si kostik ini Merupakan pemain Yang sangat lengkap Teman-teman semua Enggak hanya di open play Teman-teman semua Di tendangan bebas Atau di corner kick pun Tendangannya juga cukup akurat Teman-teman semua Untuk bisa memberikan umpan Cantik manis majam Sera Prima Dona Kelawan gua Ditambah lagi teman-teman semua Ering halanta Kalan-kelannya ini Udah juga Udah aktif Skill super subnya Sehingga permainannya Itu akan menjadi Lebih gacor Namun disana Halan Mencoba menggitek sedikit Berikan tendangan Namun dipotong kembali Teman-teman semua Mau kemana kamu deh Langsung saja Wow Untung teman-teman semua Tidak ada Pemain yang menyambar Bola dari ering halanta Kalan-kelan Karena tentunya itu Keeper gua udah mati langkah Teman-teman semua Untuk bisa ngejar bolanya Namun disana Masih ada kostik Tak-ketik-ketik Langsung saja disana Kostik-ketik-ketik Kita gitek sedikit Namun langsung kalah Bodi dong Sama Rudy Gerter Mantul-mantul Ampun Ampun-ampun Dan juga tentunya Teman-teman semua Salah satu kelemahan Dari si kostik Tak-ketik-ketik ini Adalah distaminanya Dan juga tentunya Ini kayaknya Lawan gua kabur sih Teman-teman semua Tapi kita tunggu aja Sebentar lagi Teman-teman semua Mudah-mudahan Ini cuma karena Jaringannya aja Yang agak sedikit lemot Dan mungkin itu saja Teman-teman semua Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh